woi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel black project kali ini kita kedatangan yamaha al-new n-mac ya jadi ini guys kali ini ya di video kali ini spesialis kita akan coba memasang throttle body ukuran 32 ya throttle body dengan ukuran venturi 32 produk BRT ini ya guys BRT bintang racing team oke kita akan coba pasang throttle body ini di yamaha al-new n-mac sebelumnya saya sudah membagikan tutorial cara pemasangan di yamaha leksi yang sudah di bor up ya tapi kali ini kita akan mencoba pasang di yamaha al-new n-mac ini speknya speknya spek standar apa ya standar ya ini speknya masih standar ya kita akan coba pasang apakah maksimal atau tidak ya ini kemuan-muan dari yang punya motor sih ya tapi saran saya kalau speknya masih spek standaran mesin standar throttle body bawaan sudah cukup ya tapi konsumennya menginginkan akan mengganti throttle throttle body ini apakah akan bekerja secara maksimal atau tidak apa aja apa aja sih yang akan kita rubah bersama Bro Ade kali ini ya semoga selalu dikasih kesehatan buat Bro Ade Oke simak terus bagi para subscriber dimanapun kalian berada tetap jaga kesehatan bagi yang baru menyimak dan masuk ke channel kami jangan lupa tinggalkan jejaknya dengan cara tekan tombol subreknya Oke salam gaspol Oke guys ini bentuk throttle bodynya ya ini total bodynya ini speknya ada di bawah kardus sih ini bawaan sama dengan aerox ya ini ukurannya 32 mili untuk throttle body al-new n-mac itu sendiri sama seperti throttle body Yamaha erok B65 ya ini bentuknya seperti ini dengan sensor-sensor yang kosong ya plus manifold nanti sekalian sama manifoldnya ya ini nanti kita akan pindah-pindahin sensor-sensornya maqs-nya sensori SC nya mudah-mudahan ya mudah-mudahan tidak kempas ini kita akan uji coba juga sih ini belum kita Hai belum kita apa ya belum pernah kita coba di mesin standar ini baru kita akan coba di mesin standar Apakah hasilnya akan maksimal atau tidak Oke ini sudah mulai dibongkar-bongkar untuk sensornya nanti kita akan pindah-pindahin hati-hati dalam pemasangan maqs jangan sampai jatuh terbentur ataupun kepegang nih ya sensor ini ya ini batang sensornya ya Oke simak terus Oke ini menggunakan kunci L bintang kalian harus punya L bintang untuk membongkarnya L bintang yang titik tuh bagian tengahnya bolong ya bagian tengahnya Oke ini untuk al-new n-mac nya versi ABS ya versi ABS atau bukan ini versi yang semat ke versi ABS versi ABS untuk al-new n-mac nya Oke masih dalam proses pemasangan Hai Oke masuk Hai injektornya ini masih pakai bawaan ini yang dirobah cuma tb-nya saja ya total body IC nya sensor-sensor nya masih tetap pakai bawaan Oke Oke ini sudah terpasang sempurna ya waktu satunya kita pasang ke mesin simak terus buat kalian yang masih pemula atau yang baru mau belajar-belajar disaranin bongkar bagasi ya bongkar bagasi agar agar pemasangannya itu lebih mudah ya nanti kita akan coba cek-cek nih di al-new n-mac nih apakah langsung PNP atau ada perubahan karena posisi bagasinya sudah berbeda ya dulu saya sudah buatin di Yamaha Lexi sekarang kita akan pasang di Yamaha al-new n-mac ini oke mentok Oh iya ada perubahan ya Oh iya itu ya Wah itu bagian ISC nya ya bagian ISC nya mentok ke bagasi ya Oke ini ya mentok ya untuk bagian sensor ISC nya ternyata mentok tuh mentok ke bagasi tuh nanti kita akan kasih tahu dulu ke konsumennya ini bagusnya gimana simak terus A few minutes later Hoi guys setelah kita berunding dengan owner nya atau yang punya motornya jadi ada jalan satu-satunya ada dua jalan sih antara bagasi di lubangin atau di kentobin maksudnya kentobin itu didorong ke atas ya jadi biar di bagian sini ada ada ruangan buat throttle body itu terpasang sempurna ya setelah kita berunding panjang lebar akhirnya konsumen setuju dengan jalan bagasinya dibikin kentob ya dibikin kentob ke luar jadi disini disini ada ruangan yang bisa membuat throttle body racing ini terpasang sempurna ya oke pokoknya saksikan terus ya kita sedang dalam bro imam sedang membantu ya ini dalam proses pengentoban kita gunakan air dryer ya jadi kita panasin nanti setelah panas kita dorong dari dari bawah ini agar bagasinya itu ngebelenduk apa ya bahasa ininya bahasa Indonesia ngebelenduk apa pokoknya lebih cekung lebih cekung kata bro adek oke simak terus oke ini masih dalam proses pemanasan ya oke siap sedikit demi sedikit aja dulu ya ya gitu ya ada di putar-putar Pak Imam jadi biar merata Oke Oke kita panasin ya oke guys setelah ini kondisinya sudah apa ya sudah naik kedalam ini ya udah kita proses tarik kedalam kita akan coba pasang ya pasang dulu ini kita akan piting dulu bagian TB racingnya ya apakah sudah pas atau belum kalau misalkan masih kurang berarti kita akan panasin lagi simak terus hai 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 Hoi guys Alhamdulillah untuk memodifikasi bagian bagasinya ini sudah beres ya ini kita sudah pasang total bodinya kita cek ini jaraknya udah udah jauh ya jarak ini jarak ininya sudah jauh jarak sensor TPS nya sebelumnya dia nyenggol ke bagian bagasi ya jadi caranya seperti itu guys jadi kalian panasin dulu bagian bagasinya dengan menggunakan hair dryer setelah itu kalian dorong bagian ini sampai benar-benar bagian sensor ISC ini tidak bersentuhan lagi dengan bagasi ini Oke kita akan lanjutkan lagi dengan pemasangan karet manifoldnya ya karet manifold yang menuju ke saringan udara berada sedang proses pembukaan Oke nanti kita akan pasang ini guys gimana hasilnya ya pantau terus Oke setelah total bodinya sudah terpasang dengan sempurna waktunya kita piting bagian karet manifold ya karet manifold aftermarket juga ini dari BRT juga ya sudah satu set sama total bodinya nanti kita akan pasang di saringan udara al-new and make ini Oke simak terus cara mura pemasangannya agar rapi baik dan hasilnya Jos salam gaspol hai 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 oke setelah manipul filter udaranya ya setelah karet filter udaranya terpasang jangan lupa bagian sini ya bagian sambungan sini dikasih lem ya dikasih lem jadi agar air kotoran itu tidak bisa langsung masuk ke bagian box filter udaranya ya nanti kita akan kasih tahu cara pengeremannya Oyes kita gunakan lem fog ya lem karet ini tujuannya agar karet-karet ini kenceng ya pertama kenceng kedua debu tidak langsung masuk ke bagian box filter roli ya jadi agar hasilnya maksimal oke oh yes oke kalian lem sampai benar-benar kelem semua ya sampai muter mantep oke setelah rata kita biarkan sampai mengering oke untuk lem fog ini proses pengeringannya lumayan lama ya jadi kita biarkan dulu sampai mengering nanti kita akan pasang langsung ke bagian total bodynya untuk perbandingannya sendiri ini ya karet filter udaranya perbandingannya sangat jauh ya ini sangat jauh beda 4 mili kurang lebih ya oke jadi setelah pasang total body racing tersebut kalian wajib mengganti karet filter udaranya juga ya karena karet bawaan ini tidak bisa terpasang lagi ya di total body racing tersebut salam gas kita mulai proses pemasangan ya oke 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 setelah semuanya terpasang dari total body karet manipul filter udaranya sudah terpasang apakah ini bisa langsung dipakai atau tidak langsungnya stabil atau tidak apakah perlu di reset lagi atau tidak simak terus jangan sampai di tab tab jangan lupa dukung channel kami juga dengan cara menekan tombol subreknya agar channel kami selalu berkembang buat kalian semua oke salam gas oke semuanya sudah terpasang dari aki filter udara kita akan coba langsung nyalain ya kita akan coba langsung nyalain ini kilometernya masih 3729 oke 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 langsung aja benar Langsam juga akan stabil ya tidak ada masalah tidak ada naik turun ya ini kita buktikan belum kita reset dengan menggunakan Yamaha diagnostic tool tapi langsungnya sudah stabil tapi ini belum cukup ya kita akan cek lagi kinerja-kinerja dari sensor-sensornya apakah sesuai dengan spek dari total body ini baik itu kita akan coba test rate apakah ada ngeberbet atau ngepost atau gimana pokoknya simak terus ya hasilnya Oke ini lagi dalam proses perapian ya perapian cover-covernya kalau sudah rapi nanti kita langsung meluncur ke Yamaha diagnostic tool Oke Pantai terus salam gaswil jadi udah Oke guys kata mekanik kita bro de katanya tarikannya lebih agresif ya cuma kemungkinan kali ini saya tidak bisa menguji coba karena situasi di luar sedang hujan ya hujan deras jadi mohon maaf di video kali ini kita tidak bisa uji coba test drive ya kita akan cek langsung dengan menggunakan Yamaha diagnostic tool gimana sih keresponsifannya Oke Pantai terus Oh yes kita mulai proses pengkoneksian ya nanti kita akan melihat sensor-sensornya apakah ada masalah atau tidak Oke siap masih dalam proses registrasi simak terus Oh yes kita lihat bersama-sama proses pemantauan sensor-sensornya Oke Oke ini putaran mesinnya ya putaran mesinnya 1500 1600 stabil ya stabil putaran mesinnya stabil Oke nanti kita akan coba gaspol dulu nih lihat ya lihat-lihat garis yang berwarna merah ya PT CS nya masih berfungsi kita lihat grafiknya ya grafiknya jadi ngangkatnya tetetet bertahap ya turunnya juga bertahap setelah menggunakan throttle body ini ya ya jadi turunnya tidak landai dia ada tetetet tetet itu ya ada bertahap ya kemungkinan ini mesinnya kemungkinan ini mesinnya mesin-mesin spek standar sih jadi tidak langsung set gitu ya oke tidak masalah untuk sensor-sensor yang lainnya kita akan cek tegangan baterai stabil lama yang lainnya oke oke durasi putaran oke stabil ya stabil semuanya tidak ada masalah setelah itu kita akan cek mencoba untuk reset kembali ini suhunya sudah 83 derajat kita akan coba reset oke 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 semuanya normal untuk sensor-sensornya tidak ada masalah untuk proyek kali ini pemasangan throttle body di throttle body racing produk BRT di Yamaha New and Mac ini ini hasilnya sempurna oke guys alhamdulillah untuk di Yamaha New and Mac ini sudah berhasil kita upgrade ya untuk throttle body nya ini owner nya hanya dari kawali ya dari kawali oke jauh-jauh dari kawali untuk mengaplikasikan throttle body BRT tersebut alhamdulillah hasilnya sempurna tidak ada masalah sedikitpun hahaha terima kasih alhamdulillah sudah menunggu sampai berapa jam ya tiga jaman kayaknya untuk aplikasi ini ya sambil menunggu hujan sambil main ketasik juga oke semoga selalu dikasih kesehatan buat alhamdulillah oke terima kasih ya oke terima kasih sehat selalu buat mekanik kita terima kasih juga bagi para subscriber dimanapun kalian berada yang sudah setia bersama channel kami semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian semua jadi untuk pemasangan throttle body BRT ukuran 32mm itu tidak PNP ya banyak yang harus dirubah dari bagasi harus dibikin jenong lagi ke dalam agar sensor ISC nya bisa terpasang oke yang baru masuk ke channel kami jangan lupa tinggalkan subrek nya guys share agar yang lain tahu tetap jaga kesehatan disana jaga juga motor kesayangan kalian rawat jangan sampai motor kesayangan kalian rusak ya oke sampai berjumpa di tutorial selanjutnya dan konten-konten yang sangat bermanfaat khususnya menangani permasalahan Yamaha injeksi kalau bertemu saya jangan lupa salam gaswap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati